Setelah memuduskan kontrak masing-masing antara Manchester United dengan David Degia, kini Al-Nasar tampaknya bergerak cepat untuk mengamankan keeper berkebangsaan Spanyol tersebut, sebelum didahuli oleh klub-klub lainnya. Oke sobat, berikut penjelasan selengkapnya. Memang sebelumnya pemain seperti Benzema Gante hingga Kolibali merupakan pemain incaran dari Al-Nasar. Akan tetapi lambatnya proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak Al-Nasar membuat pemain-pemain tersebut ditikung tanda tangannya oleh klub-klub Arab Saudi lainnya. Namun saat ini Al-Nasar bergerak cepat untuk melakukan negosiasi dengan David Degia, dimana untuk pembukaan gaji awal untuk Degia mencapai 250 ribu pound sterling berpekan, namun angka tersebut bisa saja naik. Andai saja sang keeper ingin meminta lebih. Ya, menurut laporan Arab tersebut, Al-Nasar untuk saat ini sudah siap memboyong Degia setelah dirinya disingkirkan dari sistematis Manchester United yang dibangun oleh Eric Ten Hag. Tak sampai di situ saja kabarnya pihak Al-Nasar juga akan mempercepat proses tes medis terhadap Degia sebelum Al-Nasar melakoni laga berah musim menghadapi Benfica. Memang proses transfer yang dilakukan oleh klub-klub Arab Saudi terbilang sangatlah senyap dan hampir tidak tersorot sekali oleh media. Nah, dengan hal tersebut kembali pada transfer Degia itu tentunya hanya tinggal menunggu kepastian dari sang pemain saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!